Rrrrrrrr Lagi yang kenceng Yang pendekan Rrrrrrrr Kalau kita mau mendatangkan Berbagai produk-produk dari Israel Tidak mungkin melalui Jalur resmi gitu loh Pasti melalui pihak ketiga Pegasus ini kan kita tahu ya Sangat-sangat berbahaya ya Dan penggunanya kalau kita lihat polanya Adalah terjadi pada menjelang Pemilu Ini barang yang bener-bener Sangat canggih ya Ketika dia mau masuk ke gadget kita Wassalam, semua Apapun yang Kita bisa lihat dari sebuah handphone Mereka bisa melihat Percuma juga ketika lo udah disasar Handphone lo udah ada sama mereka Ini jauhan tahan dari sebuah kalimat Kalau gak mau kerja sama jangan ganggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baca karya-karya Jurnalistik Tempo Silahkan klik link yang ada di deskripsi Untuk mendukung jurnalisme berkualitas Jangan baca atau sebarkan konten bajakan Karena disitu juga ada hak ciptanya Ini Main apa kita RHE gan? Ini ada kawan kita kita Ini ada yang datang lagi Snook dengan lembaga penegak hukum dan kita pada hari ini akan akan membahas soal alat sadap nah jadi bapak-bapak yang ada di polisi maupun di intelijen silahkan ini akhirnya ini silahkan dicari ini lagi oke kan majelah timpuh sudah memuat ya tulisan soal apa namanya impor alat sadap waktu itu Riki adalah bagian dari tim yang menusuri menginvestigasi impor alat sadap ini gimana ceritanya Ki lu mau nanya gue cerita yang dulu apa sekarang banyak ini sekarang dulu jadi eh terima kasih yang jadi gini yang diartikel terbitan terbaru majalah tempo yang edisi ini seri gue promo dulu nih ya kita menurunin artikel-artikel kompartemen hukum menurunkan artikel soal masifnya pengadaan alat sadap di Indonesia ya jadi boleh dibilang sebenarnya ini sambungan dari cerita lama yang udah pernah kita ekspos sekitar hampir dua tahun lalu lah berdua tahun lalu ya ketika temen-temen itu melakukan kerja-kerja kita investigatif ya dengan koalisi temen-temen yang ada di apa Indonesia yang terbaru di terbitan kita pekan lalu itu adalah ada beberapa temuan yang membuat kita agak shocking kenapa kita bilang shocking ternyata jumlah yang berhasil kita deteksi itu jauh lebih banyak dari data yang kita dapat jumlah jumlah apa nih jumlah jumlah alat jumlah alat bukan jumlah lembaga bukan lembaga kalau lembaganya sih itu-itu aja yang udah pernah kita tulis juga ya Jakarta selatan semua nih selatan ada di depok juga ada selatan juga ada ratusan nah ini untuk edisi terakhir nih kita berkolaborasi ya kalau nggak salah ya dengan beberapa media ya ya betul-betul seperti apa itu? sama-sama-sama liputan kali ini kita juga kolaborasi dengan beberapa media tapi ada di luar sana nih barang dari mana aja itu negaranya? ada dari Israel namanya Harits ada juga dari Swiss WUS WUS nggak tau ngomong gimana ya bahasa Swissnya itu ya ada juga inside story dan dalam kerja-kerja kolaborasi itu kita juga didukung oleh Amnesty International Security Lab oke nama lembaga yang sama juga memberikan supporting kita terhadap penurusan bahan dan teknis forensik terseputar pengujian alat sadap di liputan sebelumnya ya jadi cukup panjang lah cukup intent kita menemukan beberapa data yang boleh dibilang sebenarnya Indonesia itu pasar yang paling cukup besar lah ya untuk produsen alat sadap di dunia produsen alat sadap di dunia ya kita tahu bahwa penggunaan alat sadap ini kan sebenarnya sesuatu yang common maksudku gini, setiap negara pasti punya kepentingan untuk memiliki teknologi baik untuk alasan keamanan maupun alasan pertahanan negara gitu ya untuk penegakan hukum jadi kalau, kalau kemudian kita bertanya siapa aja sih penggunanya ya itu-itu aja lembaga-lembaga yang memang diberikan mandat oleh undang-undang untuk memiliki alat ini untuk keperluan tadi penegakan hukum disini tentu saja kalau kita harus nyebut nama tuh disitu ada KPK, ada polisi, ada yang di pejaten, BIN ya yang di sawangan, BSSN dan segala macam gitu ya memang secara mandatory itu dimungkinkan tapi bagaimana kita yakin bahwa dari temuan di liputan terakhir kita ya, bahwa mereka membeli atau memiliki alat itu bukti apa yang kita punya nih Rik? membeli? gimana? membeli banyak, jadi salah satu petunjuk yang kita dapat di liputan sebelumnya nah kolaborasi EL itu kan kita bisa men-tracing beberapa informasi misalnya dari situs pengadaan apa electronic procurement LPSA, di situs LPSA itu sempat tersebut tuh, polisi mengadakan alat-alat disebut alatnya apa, zero click dan segala macamnya gitu ya nah yang kali ini kita mendapatkan data bahan dari sumber terbuka yang boleh dibilang sih ini data yang memberikan petunjuk terkait dengan perdagangan global karena informasi ini menyebut tentang HS Code-nya, tanggalnya, pengirimnya siapa, dialamatkan kemana gitu gimana lu membaca ini? artinya kan, apa ya, ini gue baca, rumit nih gimana lu tau bahwa alat ini adalah surveillance tools gitu oke, menarik jadi gini bos kita tau lah, pemain-pemain pengadaan alat sadap di Indonesia tuh jumlahnya gak banyak ya, gak lebih dari 10 jari tangan gue oke, gini-gini karena kenapa? karena pasarnya mereka cuma 4 lembaga ini doang oh gitu ya mungkin maklarnya tuh ada ribuan itu-itu aja orangnya gitu oke nah, beberapa diantara mereka sempat kita temuin kita puyeng juga lah ketemu nama, ini apa namanya Basic Real Time Theologation Tracing License gue suka anak filsafat man oh iya, filsafat dari kampus yang sama dengan Jokowi, jangan lupakan itu beberapa diantara mereka kita ajak ngopi lah tolong lo ajarin gue 3 SKS ini barang apa namanya gitu setelah singkat mereka kasih tau ya dikasih tau sama dia si catcher-nya apa gitu kan basic mobile device historical-nya apa gitu memang ada beberapa alat yang selama ini digunakan oleh pendagak hukum menurut dia peruntukannya misalnya untuk mendeteksi posisi lokasi seseorang gadget seseorang jadi salah satu petunjuk yang kadang-kadang dipakai untuk mengetahui pelaku kejahatan kan itu biasanya ya barangnya orang gimana sih gitu ya dari situ kita bisa tau sebenernya untuk keperluan surveillance itu ternyata teknologi yang dipakai tuh banyak banget, banyak gak cuman gimana satu alat bisa masuk ke sebuah perangkat lalu beroperasi gitu tapi juga ada ada banyak variannya lah nah ini alat sadap ini diimpor dari mana? nah oke jadi gini ke Pegasus kalau kita ngomong spesifik ke isu Pegasus itu barang-barang punya NSO NSO ini dari Israel ya NSO Group perusahaan yang dirintis oleh tiga sekawan Nif, Salif dan Omri oke itu jadi inisial masing-masing orang itu jadi semacam nama korporatnya mereka NSO tapi memang kalau kita berkaca kepada dokumen pengadaan itu perusahaan-perusahaan Israel gak pernah kelacak gitu oke kenapa seperti itu? karena kita gak punya hubungan diplomatik dengan Israel seringkali proses pengadaan dengan negara-negara tersebut itu terjebakannya oleh pihak ketiga ya B2B lewat perusahaan entah itu di Singapura ataupun di negara-negara lain ya kita juga dulu pernah mendatangkan apa namanya pesawat A4 Skyhawk ya kalau gak salah ya yang itu pun juga dari Israel ya produksi dari Amerika dan itu juga diam-diam didatangkan artinya memang kalau kita mau mendatangkan berbagai produk-produk dari Israel tidak mungkin melalui jalur resmi gitu loh pasti melalui pihak ketiga yang dalam hal ini juga sama ya tapi belum diketahui negaranya dari Israel atau mana ya yang pasti masuknya laut Singapura kebanyakan Singapura kebanyakan Singapura ada yang dari Jerman ada yang dari Eropa sorry nah barang ini kan didatangkan lewat Singapura ya Rick ya di Indonesia sendiri siapa sih yang menggunakan alat sadap ini? ya penegak hukum udah pasti ya siapa? banyak penegak hukum ini banyak oke gimana? begini ya kewenangan untuk penggunaan alat sadap itu diatur oleh undang-undang ya kan peruntukannya itu untuk melakukan dukungan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang extraordinary crime ya ya intinya pro justicia disitu ya kakoba, korupsi gitu ya kalau udah gue ngomong kayak gitu loh bisa nerbak dong itu pasti BNPT BNN gitu kan Polisi, KPK itu secara hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan alat itu lah oke kalau pada temuan yang sudah kita tulis itu yang menggunakannya siapa? oke ada banyak ya kayak misalnya yang di dokumen yang kita dapet ini itu konsitnya nih ya penerima barangnya itu misalnya Slok Pordi yang logistik Pordi ini yang kantornya di dekat penjara Cipinang sana gitu ya kantornya ini adalah organ di bawah langsung kepala kepolisian RI ya yang memang jadi pintu masuk untuk keperluan proses pengadaan barang di kepolisian ya kayak kependaran apa segala macam yang menarik ditemuan kita di periode tahun 2021 persisnya tanggal 15 bulan Juli itu ada 19 barang masuk sekaligus di saat yang bersamaan nilainya cukup fantastis lebih dari seratus lima puluhan miliar terangkatnya macam-macam nih disini nih oke berarti ini digunakan oleh kantor staf logistik Polri ya tapi belum diketahui persis seperti apa nanti ya penggunaannya ya kalau penggunaannya jelas bukan Slok ini hanya pintu masuk buat pengadaan pengadaan logistiknya tukang belinya lah ya tukang beli tukang beli jadi kalau ngomong soal pemanfaatan yang sangat ber kompeten ya gua ngomong kompetensi ini tentu saja organ-organ yang secara khusus memiliki kewenangan penyelidikan ya penegakan hukum struktur di kepolisian baik itu di bawah Mbak Intel maupun Mbak Reskin tentu saja punya ya kewenangan yang besar untuk menggunakan hal-hal seperti ini oke jadi ini sudah pasti digunakan oleh polisi ya ya oke dari dokumen yang lu dapat apakah memang ini hanya dimiliki atau diimpor oleh apa untuk kepentingan lembaga negara saja atau juga ada swasta yang menyewa atau mendatangkan barang itu ada juga dari swasta oke ada beberapa perusahaan yang kita ketahui mendatangkan barang-barang itu ke Indonesia tapi kita tidak belum sampai pada kesimpulan untuk mengatakan barang ini setelah dari mereka kemana gitu lah apakah mereka ini rekanan dari lembaga penegakan penegak hukum yang tadi saya sebutkan ataukah untuk perlihatan berbeda gitu kita sempat mendeteksi beberapa perusahaan seperti misalnya PT Radika Karya Utama gitu dan Lusuri Tunggal dan segala macam gitu mereka ini siapa Rik Radika dan kawan-kawan atau pihak swasta yang notabene ya mengimpor atau berbisnis alat-alat ini gitu dan pasti mereka punya jaringan ke lembaga-lembaga negara yang secara sah memiliki kewenangan untuk melakukan surveillance atau penyadapan yang menarik adalah salah satu pemilik saham dari perusahaan yang ada di Singapura itu adalah orang yang terafilisasi dengan Radika juga ini Singapura yang mendatangkan ya mendatangkan jadi kita punya petunjuk mostly dari hampir 150-an item yang datang di periode tahun 2019 sampai dengan 2022 itu berhubungan dengan 5 perusahaan yang ada di Singapura 3 diantaranya di Tenggara 3 ini 4 ya 3 diantaranya di Tenggara saling terafiliasi dengan seorang anak filsafat mah bebas begini dibilang 6 juga boleh gitu kan oke lanjut lanjut 3 diantaranya di Tenggara itu terafiliasi dengan seorang warga negara di Singapura namanya inisiannya LCH lah LCH gitu ya dan LCH ini perusahaan yang ada di Singapura ini ada 3 ESW ada 3 PLT dan segala macem ini terhubung dengan seorang pengusaha di Indonesia namanya? kita sebut namanya Mas Sastrawan Kamtok Sastrawan Kamtok Sastrawan Kamtok keadaan alat-alat surveillance dan itu terkonfirmasi dari bagaimana kemudian para koleganya itu mendokumentasikan identitas dia di get contact oh menamai sastrawan ini ya? kanan bareng screen apa segala macem vintego sastra apalah gitu lah artinya pedagang bener lah ya pedagang lah itu apakah kita berhasil menemui dia atau apa upaya kita untuk mendapatkan penjelasan dari Sastrawan Kamtok ini terkait apa jaringan dan bisnis yang dia lakukan yang menarik kan gini keharusan kita secara jurnalistik kan melakukan klarifikasi dan konfirmasi gitu ya jadi di pekan terakhir sebelum penerbitan apa artikel ini kita sudah ngasih penugasan ke teman-teman di reporter buat bersurat kepada yang bersangkutan mengontak nomor telepon beliau sampai rumahnya itu di pasar minggu kita datangin gitu ya tapi yang bersangkutan gak berkenan untuk kita temuin ya gak salah kita juga dong surat-surat masuk semua ya? masuk semua oke artinya ini rekanan lama? informasi yang kita dapat seperti itu oke kan kita juga bukan hanya sekali ini ya menulis soal peralatan sehadap tapi paling tidak seingatan gue itu ada tiga edisi lah kita pernah menulis soal jejak alat sadap yang diimpor dari negara lain gitu ya utamanya adalah Israel gitu nah ini seberapa masif sebenarnya Rikang waktu itu? Rikang juga waktu itu ikut menulis ya menelusuri juga waktu itu 2020 Pram 2020 kenapa waktu itu Tempo menelusuri alat-alat ini karena 2020 satu tahun sebelumnya itu ada peretasan yang masif 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 dilakukan karena karena apa? karena pada waktu itu ada diskusi mengenai Papua ya kan diskusi mengenai Papua di tengah pandemi Covid di beberapa kampus-kampus nah peretasan itu menyasar kepada para jurnalis pers kampus dan juga aktivis-aktivis keberagaman dan aktivis-aktivis hak asasi manusia gitu dan kita tahu pada momen-momen itu kita lagi ada eskalasi politik yang ya yang cukup tinggi apa? revisi undang-undang KPK ya kan? pada 2019-nya akhir ya, beberapa bulan sebelumnya ada pemilihan umum ya jadi pada tahun-tahun itu memang tahun-tahun yang cukup panas dalam hal urusan retas-meretas ini gitu kalian sering ngomong bareng kompaknya panas panas lanjut jadi dalam urusan retas-meretas ini di 2009-2020 itu cukup masif lah nah pada 2020 itu kita ketemu dengan beberapa pakar digital forensik gitu kan dan juga ahli yang memahami soal ini dan juga para korban mereka mengatakan bahwa gawe mereka diretas dengan beberapa pola salah satunya misalnya mendapatkan panggilan telepon dari nomor asing ya kan dari panggilan telepon dari dari nomor asing itu kebanyakan tuh dari Amerika dengan kode negaranya plus one nah ketika itu kan pers kampus kan ga paham ya dapat telepon dari nomor asing dikira panggilan beasiswa ya dipencet lah itu ditekan lah itu gitu kan nah kemudian disitulah menjadi pintu masuk bagi peretas untuk men-take over atau mengambil alih gawai media sosial dan dan sebagainya gitu dan pada waktu pada waktu itu juga kita ngobrol dengan ahli yang ada di apa di luar begitu kebetulan namanya citizen lab ya jadi dari citizen lab ini mereka juga punya semacam data pram terkait dengan bagaimana aktivitas spyware atau tools alat-alat sadap yang beroperasi di Indonesia salah satunya adalah Pegasus buatan buatan NSO Group itu tadi ya sama ya dari Israel tadi ya bener bener Ram mereka tadi menyebutkan nama Pegasus nama yang luar biasa ini kan sebenernya dari dulu kita udah denger ya kan dari periode pertama awal Jokowi itu ya itu udah muncul tuh nama-nama Pegasus gitu dan kita coba cari tahu itu seperti apa ya Pegasus dan hasil dari citizen lab itu sendiri seperti apa jadi dari teman-teman di apa paparannya citizen lab itu mereka menjelaskan bahwa bagaimana Pegasus ini beroperasi mereka memanfaatkan yang namanya Zero Days apa itu Zero Days itu adalah semacam celah yang dipakai atau dilihat sebagai sebuah kerentanan dalam sebuah sistem operasi telepon seluler atau aplikasi disitulah kemudian menjadi pintu masuk karena karena dia meninggalkan celah dia menjadi pintu masuk bagi sebuah spyware atau alat sadap atau sejenisnya begitu ya untuk menginfeksi dan kemudian melakukan surveillance terhadap aktivitas digital para penggunanya oke artinya ditemukan jejak itu ya persis nah semakin meyakinkan karena apa waktu itu kita Tempo ya menemukan sebuah dokumen persidangan semacam gugatan begitu di pengadilan San Francisco yang menarik adalah siapa yang mengajukan Facebook ya ya betul Pram Facebook jadi pada waktu pada waktu gugatan ini berjalan di pengadilan San Francisco Facebook masih jadi perusahaan Indowatsapp ya kan itu menggugat NSO dalam dokumen gugatannya itu tertera bahwa alat-alat atau produk NSO itu menginfeksi 1400 yang menarik adalah jurnalis dan aktivis di seluruh dunia seluruh dunia terekam dari mana aktivitas di Indonesia dari 1400 itu ada nomor-nomor dari beberapa negara asing jurnalis dan aktivis dari negara asing salah satunya juga adalah nomor-nomor jurnalis dan aktivis di Indonesia itulah kemudian mengapa kita meyakini bahwa produk-produk NSO yang kita sebut salah satunya adalah Pegasus itu beroperasi di Indonesia 12 diantaranya bahkan pejabat para politik tikus dan juga pertinggi militer bahkan ya 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 tapi ada juga jurnalis disitu ya ada jurnalis dan aktivis ya ya kita tahu bahwa Pegasus ini kan apa namanya ini kan sistemnya zero click ya ya artinya tidak perlu kemudian apa orang-orang atau target itu harus mengklik link tertentu gitu atau mengangkat telepon gitu tapi handphonenya bisa langsung disusupi gitu kan dan dengan zero click ini ya otomatis semua aktivitas di dalam yang apa digunakan oleh target gadgetnya ya gadgetnya itu langsung langsung tertantau semuanya terinfeksi gitu dan disedot juga gitu ya kita juga gak akan heran kalau kemudian pihak-pihak yang menggunakan Pegasus itu sudah memiliki berbagai data soal apa kegiatan dari para aktivis dan jurnalis bahkan padahal yang bersifat pribadi dan karena sistem intercept yang begitu halus canggih ya canggih canggih dan kejam seperti itu kemudian esok digugat digugat pengadilan sana karena yang pada ujungnya adalah gak boleh lagi ada mekanisme zero click zero click ya jadi perusahaan-perusahaan spyware gak boleh menciptakan teknologi yang bisa dipakai oleh badan negara untuk melakukan intercept tanpa adanya interaksi dengan pengguna iya nah gitu loh jadi zero click udah gak boleh yang boleh adalah one click single click ya single click jadi ketika seseorang misalnya berinteraksi dengan situs berita pesan tiba-tiba dapet nomor telepon gelap itu dipahami sebagai permit ya adanya komunikasi antara dia dengan pihak luar dan kita tahu bahwa model ini salah satunya menargetkan Jamal Khasul Jurnalis dari Arab Saudi yang dia waktu itu rajin mengkritik pemerintah Arab Saudi dan akhirnya dimutilasi di konsulat Arab Saudi di Istanbul di Turki itu 2018 ya kalau gak salah ya ketika itu memang peristiwanya terjadi ketika si Jamal sedang mengurus surat izin untuk keperluan pernikahan dengan tunangannya itu ya ketika masuk gak keluar keluar dan dari pelacakan terhadap perangkat gawai milik tunangannya inilah kemudian diketahui bahwa handphone yang digunakan itu sudah terinfeksi oleh Pegasus ya oke omong-omong soal Pegasus yang menjadi momok ya gue sih jujur aja kalau gue sendiri juga punya kekhawatiran ya terhadap penggunaan Pegasus di sini dari dulu kita sudah mencium dan beberapa kali kita menuliskan Rika sudah pernah menuliskan juga dan Riki juga menuliskan terakhir edisi sebelumnya ini kan ada soal Pegasus ya waktu itu temuannya seperti apa Ki? temuan sebelumnya soal Pegasus ya ya jadi kalau data aku melanjutkan soal data tadi ya itu dari secara global itu ada lima puluhan ribu korban akhirnya ya bertambah terus ya ya data yang dihimpun oleh security lab itu ya lima puluh korban di seluruh dunia yang menyasar aktivis, jurnalis, warna politik, politik gitu 12 diantaran di Indonesia nah yang informasi berhasil disisir oleh teman-teman amnesti internasional di periode tahun 2019 sampai 2022 di Indonesia setidaknya ada sekitar sembilan puluhan korban yang pernah menjadi target operasi penyadapan maupun peretasan ya sadap dan peretasan gitu baik itu menyasar jurnalis, para mahasiswa, tokoh-tokoh akademisi, politik, politikus, pengamat banyak oke, lu ngomongin gini agak sepaneng ya kayaknya ya dari tadi gak diminum airnya hahaha diminum dulu dong kia, diminum dulu enggak tadi karena gue tertarik juga Pram Ricky tadi menyebutkan ada politikus juga ya yang menjadi target korban lah ya ya menjadi target dari penyadapan ini siapa sih mereka ini dan pada waktu itu konstelasi sosial politiknya macam apa gitu sehingga mereka jadi target ya sebenernya di periode itu juga Rikang sempat terlibat ini hahaha pura-pura gak tau nih pura-pura gak tau main aman, main aman menempar bola panas hahaha ada salah satu petinggi partai politik ketua umum partai yang juga sempat kita approach nama dia itu tertera dalam daftar salah satu daftar bahwa dia pernah karena iPhone-nya ya kalau gak salah itu terinfeksi oleh gasus siapa itu? orang yang tidak ingin disebut namanya Bambang karena nama aslinya Air Langga hahaha yang ngedep sih Pak Bambang kentol ya ya jadi Pak Air Langga ini ya informasi yang kita dapat itu diketahui pernah jadi target ya kasusan operasi penghadapan masalahnya memang ketika kita ingin meminta apa upaya untuk melakukan pengujian terhadap gadget yang dia miliki itu kita agak terkendala terbentur beliau mengatakan waktu itu kalau gak salah handphonenya udah berganti atau apa gitu kita sebenernya nawaitunya waktu itu ingin memastikan apakah memang benar karena tim di security lab itu punya orang-orang ekspert yang bisa melakukan pelacakan dan pemirsaan secara forensik tapi pelacakan itu kan tidak mudah untuk melacak Pegasus itu dibutuhkan ketelitian dan segala macam peralatan yang juga lengkap lah ya dan itu tersamar seringkali tersamar tapi yang pasti Pegasus itu ada di Indonesia kan? clear ada dimana? ya setidaknya ada beberapa petunjuk yang kita dapat di lapangan ya bahkan saya secara pribadi pernah mengalami peristiwa yang cukup dramatis juga lah oh oke pengalaman pribadi ya nanti boleh diceritakan pengalaman pribadi tapi sekarang gimana itu ceritanya Pegasus itu dipegang oleh siapa? ya kita pernah kita konfirmasi sekalipun itu tidak tidak diafirmasi gitu ya karena petunjuk yang kita dapat waktu itu di situs pengadaan disebut ini zero click karena terminologi itu soal zero click ini sangat spesifik ke Pegasus gitu ya polisi yang ketika itu kita coba minta klarifikasi mengatakan tidak secara gamblang membenarkan dan mengat ataupun menyangkal soal itu tapi informasi di lapangan yang kita dapat ya lembaga-lembaga seperti polisi, badan intelijen negara jelas punya nah gua nambahin Pram jadi di apa di liputan yang pertama yang pertama itu ada politikus komisi pertahanan artinya komisi pertahanan kan yang punya akses informasi terhadap alat-alat ini ya itu pernah membenarkan bahwa Pegasus itu dipakai salah satunya apa? salah satunya dipakai oleh Satgas Tinombala ya gitu kan Satgas Tinombala untuk memata-matai atau men-surveillance kelompok yang ada di sana gitu dan juga disebutkan disitu bahwa alat yang sama itu juga dipakai untuk melacak atau mengawasi aktivitas-aktivis di Papua berkaitan dengan aspirasi Papua Merdeka gitu jadi kalau menyambung pertanyaannya Pram tadi bahwa apakah ada di Indonesia? iya, karena ada informasi yang sudah diberikan ya kepada Komisi Pertahanan gitu salah seorang politikus Komisi Pertahanan bahwa salah satu operasi yang menggunakan alat ini adalah itu tadi itu oke, dan bukan hanya polisi ya waktu itu kita menyebutkan yang di edisi pertama ya tapi juga Pejaten juga, Bin juga menggunakan ini ya kita waktu itu sudah mencoba untuk konfirmasi ke mereka tapi tidak ada respons ya atau persetujuan ataupun bantahan soal penggunaan Pegasus ini yang jelas Pegasus ini kan kita tahu ya sangat-sangat berbahaya ya dan penggunanya kalau kita lihat polanya adalah terjadi pada menjelang pemilu waktu itu ya nah ceritanya gimana tuh? ya di temuan kita yang terbaru juga sebenarnya ada petunjuk bahwa beberapa perusahaan apa produsen alat surveillance itu menciptakan semacam apa ya malware ya yang itu bekerja dengan menduplikasi beberapa situs berita nasional ya media-media arus utama seperti media Indonesia, Tribune News, Antara, Tirto itu juga pernah menjadi korban kita pernah mengkonfirmasi kepada sejumlah petinggi redaksi mereka dan mereka nggak tahu bahwa situs mereka pernah di spoofing istilahnya ya spoofing itu jadi semacam manuver untuk menciptakan seolah-olah seorang pengguna gadget sedang berinteraksi dengan situs itu padahal bukan nah ketika interaksi itu terjadi si malware ini menanamkan semacam exploit ya exploit ini akan bekerja dengan cara melakukan profiling terhadap habit para pengguna gadgetnya ini ya preferensi mereka terhadap konten-konten berita gitu perspektif diantara isu-isu politik dan segala macem capres pilihannya nah termasuk itu jadi ketika pemetaan itu bisa mereka dapat si orang yang berkepentingan dengan informasi itu akan tahu bagaimana cara melakukan rekayasa sosial dan rekayasa cara berpikir dengan menyuplai konten-konten berita-berita yang sesuai dengan kepentingan mereka berarti ini sangat terstruktur dan sistematis kalau begitu betul dan itu tertuang dalam laporan treat analysis group Google di kuartal pertama tahun 2024 oke ada beberapa laporan yang mereka buat diantaranya judulnya buying spying gitu itu dijelaskan bahwa para pengguna Google itu sempet sempet apa terinfeksi dengan beberapa apa malware tertentu yang memang diciptakan oleh intellectual alliance oleh produsen-produsen perusahaan alat sadap gitu nah menyambung pertanyaannya Pram tadi bahwa kenapa 2019 itu masif ya Pram Rick karena pada waktu itu tidak hanya pemilu eskalasi politik Indonesia pasca pemilu tidak kalah panasnya karena diikuti dengan apa dengan revisi undang-undang KPK dan kita tahu pada saat itu organisasi masyarakat sipil jurnalis itu rame-rame menolak manuver politik ini untuk merevisi undang-undang KPK yang pada akhirnya memang Google tapi di tengah proses itu banyak sekali aktivis yang ditangkap menjadi target mata-mata begitu nah kita menemui salah satunya inget gak Ravio Patra? ya Ravio Ravio yang sempat ditangkap juga oleh polisi ditahan beberapa hari atau beberapa jam gitu lah kita temui dan kita tanya dia handphone dia pada waktu itu kan diambil kan diambil oleh polisi dan kita tanya setelah HP balik ada yang aneh gak? dia bilang tiba-tiba ada dua aplikasi yang tidak pernah di install sebelumnya tapi kemudian begitu balik handphone itu ada dua aplikasi itu nah aplikasi itu adalah aplikasi pelaca lokasi gitu kan dan salah satunya yang lainnya adalah semacam aplikasi untuk mendeteksi data-data yang ada di ponselnya itu oke tapi ada yang belum tuntas nih kan beliau ini kan juga adalah korban oh iya target juga menjadi target karena ada beberapa loh cukup banyak loh liputan-liputan yang kemudian menyentuh apa ya petinggi-petinggi negara dan juga pendegak hukum ya buku merah gitu terus Sambo juga Riki ini yang paling terdepan dulu mengusut gitu kan dan juga alat sehadap ini nah ceritanya gimana dulu Ki? kemudian menjadi target gitu iya awalnya saya juga gak sepenuhnya percaya gitu ya terus informasi itu pertama kali saya dapat dari bos di Tempo yang mendapatkan informasi dari orang-orang di Truno Joyo sana gitu ya Mabes Polri lah ya Mabes Polri jangan sebut merek bah oh oke 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 ini Truno Joyo soalnya bahwa ketika ini kayaknya berat banget sih untuk menceritakan ini trauma atau bagaimana gitu loh gua milih diksinya ini harus pasin ya oke 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 karena beliau ini sekarang sudah sangat berhati-hati untuk menginstall aplikasi gitu loh termasuk aplikasi yang diwajibkan oleh kantor gitu loh ini apa? ini gak itu bener-bener gua sejak-sejak skandal itu kemudian gua berusaha untuk membatasi diri ya berinteraksi bermain-main dengan media sosial dan menggunakan aplikasi dari sumber terbuka ya ketiga ya jadi gua sangat selektif bos karena gua paham betul bagaimana kemudian para produsen aplikasi ini pada ujungnya juga akan memanfaatkan sistem yang mereka punya sebagai alat untuk melakukan scrolling data betul berarti disitu gak ada candy crush? oh enggak lah jadi data itu kan dipahami sebagai new oil sekarang ya kalau itu bukan sesuatu yang berharga gak mungkin Elon Musk mau glonturin uang puluhan triliun buat beli twitter apa yang berharga dari twitter datanya? dengan data seseorang bisa melakukan profiling terhadap habit para pengguna preferensi mereka terhadap isu-isu tertentu gitu ya kesukaan mereka terhadap produk lo lagi ada dimana main sama siapa jejaring lo siapa aja gitu itu sebenarnya yang akan terbaca ketika kita berinteraksi dengan dengan sebuah aplikasi terbuka jadi kalau lo misalnya install aplikasi aplikasi ini meminta Anda untuk mengizinkan ini yes 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 udah telanjang loh di depan mereka gitu lu terus gimana? belum dijawab nih pertanyaannya apa? jadi tagging lu gimana? ya ya jadi informasi itu awalnya gua dapet dari bos lah di atas ya ada informasi bahwa Rik mulai sekarang lu harus hati-hati kenapa? karena lu jadi ikut jadi target gak lama setelah kita menurunkan berita soal buku merah lah sebenarnya gak gua secara langsung yang jadi target operasi ada beberapa pejabat-pejabat tertentu yang yang ditenggarai itu menjadi dalam tanda kutip orang-orang apa ya orang-orang yang dicurigai itu menjadi pembocor buku merah gitu ya buku merah ini adalah kasus yang waktu itu catatan ya terhadap aliran duit dari seorang pengusaha yaitu si Basuki Hariman gitu yang diduga mengalir ke beberapa petinggi negara gitu dan ini disita kemudian oleh KPK ya nah di tengah jalan itu kemudian buku merah itu disobek ya terjadi penyobekan buku merah atau pengerusakan alat bukti barang bukti di KPK yang pelakunya adalah polisi-polisi yang dititipkan di KPK itu semua ada di liputan tempo ya di sini nih gak bisa ya jadi itu peristiwa yang sangat apa ya sangat cukup tragis sih menurut gue ya karena ada beberapa intimidasi, intervensi yang gak cuma dialami temen-temen wartawan bahkan penyidik di Kuningan pun juga jadi target penyadapan ada yang mau dihilangkan lah ketika dia sedang bertugas di Jogja gitu kan lu sendiri pada akhirnya ganti HP? ganti HP? cara sederhana yang paling bisa kita lakukan untuk coba lebih secure itu ya ganti HP mau gak mau terus HP yang lama lu simpan kan? gak lu jual kan? gue kasih seseorang lah gak disebut namanya ya sama seseorang dijual gue kasih gak masukin dijual berarti berarti memang ngeri ya di sekitar kita ini apa namanya begitu kita tidak tahu sama sekali bahwa negara ini diam-diam kemudian mengintercept atau memantau gerak-gerik warga negaranya sendiri ya dan ini benar-benar terjadi nyata lah ya terjadi di sekitar kita ya tentu kita juga harus lebih punya treatment yang berlapis lah untuk menggunakan perangkat digital ini ya harus di aware punya awareness yang tinggi ya melakukan misalnya melakukan apa locking terhadap gadget gitu ya kalau misalnya di WhatsApp kita pakai sistem to step verification gitu ya tapi itu pun juga gak menutup itu hanya upaya untuk kita mempersulit para orang-orang yang punya niat jahat untuk ngacak-ngacak barang kita gitu ya meskipun sekali lagi ketika kalau misalnya lo udah diserang sama Pegasus juga bukan sesuatu hal yang sulit juga untuk dibobol gitu ini barang yang benar-benar sangat canggih ya ketika dia mau masuk ke gadget kita ya wassalam semua apapun yang kita bisa lihat dari sebuah handphone mereka bisa melihat ya aplikasi apa aja yang sedang kita pakai apa datanya yang tersimpan di kita foto-foto video dan segala macam persis seperti gimana kita melihat data di handphone kita dan itu bukan angka yang kecil bukan angka yang kecil Pegasus ini dijual oleh para maklar ya pada lembaga-lembaga negara itu angkanya triliunan yang dulu saja kita temukan kan lebih dari hampir sekitar 1 triliun ya dan itu untuk Indonesia bisa jadi lebih mahal karena kita tidak punya hubungan diplomatik dan mereka sangat berhati-hati gitu dan jalur bisnis itu memungkinkan lonjakan harga yang berkali-kali lipat gitu kan karena melalui beberapa perantara ya belum lagi biaya untuk melakukan upgrade software yang setahun itu angkanya bisa 150an miliar lah setiap tahun itu harus di upgrade terus nah NSO pun juga kadang ada beberapa transaksi yang mereka jual secara eceran jadi misalnya ada seseorang atau lembaga negara mau menggunakan akses teknologinya NSO ini tapi dia nggak mau bayar terlalu mahal nggak apa-apa ada misalnya paket untuk berapa nomor dijual dengan 100 miliar jadi ketika penegak hukum menggunakan perangkat Pegasus ya teknologi Pegasus untuk menginfeksi ya handphone seseorang itu angkanya miliaran lebih dari 1 miliar yang harus dia keluarkan buat target satu orang coba bayang sampai-sampai teman-teman ketika ngeliputan ini bikin joke sempet bikin joke lu ketimbang ngasih uang sama orang Israel 1 miliar mendingan handphone ku kasih aja nih percuma juga ketika lu udah disasar gitu handphone lu udah ada sama mereka gitu iya iya jarnya kita tidak bisa mengelak ya dari situ ya nggak ada celah untuk menyelamatkan diri kalau udah jadi target nah Pram ini kan dari obrolan dan temuan-temuan kita prosesnya kan legal ya lewat pengadaan begitu kan dan sebetulnya apa lalu yang keliru dari praktek sadap menyadap atau retas-meretas ini begitu ya pertama Tempu memandang bahwa memang ya alat sadap itu memang tadi sudah dijelaskan Ricky memang diperlukan gitu ya manakala ini untuk kegiatan proyestisya atau penegakan hukum silahkan lah tapi pada praktiknya kita melihat berbagai indikasi gitu yang menunjukkan bahwa penggunaannya ini yang kemudian menjadi tidak benar kerap disalahgunakan kerap disalahgunakan dari pertama juga pengadanya pun diam-diam ya oke lah mungkin memang harus diam-diam cuman ketika dilakukan secara diam-diam artinya potensi untuk terjadinya korupsi itu terbuka lebar apalagi ini kan melibatkan pihak lain gitu ya pihak ketiga negara lain gitu nah setelah itu dalam penggunaannya ini terutama yang sangat krusial karena kita melihat ada begitu banyak kasus aktivis juga jurnalis media yang juga kemudian mengalami penyadapan atau peretasan nah ini juga persoalan besarnya adalah karena kita tidak punya yang namanya undang-undang penyadapan perang seluruh hukumnya belum mendukung ya persis jadi enggak lama setelah tahun 2010 ya ketika MK itu menganulir pasal 31 ayat 4 undang-undang ITE yang menjadi dasar bagi pembentukan PP tentang penyadapan itu DPR enggak jalan ya betul bahasan RUU nya itu ya dan mandek ya sampai sekarang ini ya apa namanya RUU penyadapan ini padahal ini menjadi payung hukum yang sangat penting ya kalau enggak ya negara ini gitu ya itu akan dengan sesuka hati dengan melalui perangkat-perangkatnya untuk ya nyadap warga negaranya dan ini sebenarnya juga kalau kita melihat dengan masifnya pembelian alat sadap menjelang pemilu yang sudah kita buktikan itu berdasarkan penelusuran kita jelas ini menunjukkan ada negara yang sudah memang sudah dari awal berniat untuk memata-matai warganya sendiri dan artinya ada ketidakpercayaan dan juga kemudian mereka menganggap kita sebagai gangguan dan kalau lu lihat ya belakangan ini kondisi yang semacam ini ini semakin meningkat walaupun secara halus salah satunya misalnya apa namanya yang nanti akan terus beruntun nih mulai dari penyadapan terus kemudian nanti berbagai kegiatan atau pengukapan hak berekspresi itu menjadi semakin menurun itu loh salah satunya adalah rencana ini sudah mulai ya rencana untuk merevisi undang-undang penyiaran yang disitu melarang liputan investigatif ya ini kan kita juga merupakan kontrol memberikan kontrol terhadap pemerintah terhadap DPR dan segala macam ya sementara kemudian dilarang ya kita sudah kembali pada gejala-gejala new order baru ya otoritarianisme persis bangkit lagi mungkin ini jauhan tahan dari sebuah kalimat kalau gak mau kerjasama jangan ganggu hahaha saksikan terus bocor halus politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengerin juga di spotify bocor halus politik sampai jumpa